Nah keperawatan, jadi cuma yang dasar-dasar doang Ah gimana? Jadi keperawatan? Gue ada keperawatan ya? Berarti lo ya? Lo gak berpendidikan? Jangan gitu dong, jangan banget Dulu gak sekolah gue Ini parah banget, belum tau aja gue udah pernah ke Korea Masa sih? Bahannya itu pas di... Dari 80 ribu ke 100 ribu Ini guru kayak gak mencerminkan guru ya Oh gitu? Iya, ini guru terlalu nyepelein banget ya Ntar muridnya jadi nyepelein gurunya juga nih Ini guru terlalu ngelepas banget muridnya ya Ntar ilang wibawa Oh tapi malah yang disorot tentang keguruannya ya? Kan awalnya kan make upnya? Iya Mungkin kan mereka juga tau Itu kan apresiasi ke mereka juga kan? Karena gak semua anak tuh mau ikut serta ke dalam sebuah kegiatan ya Ini maksudnya maksudnya Terima kasih Terima kasih Ngerti cava gitu ya Kan gue bilang barengan lewat di kalangan anak sekolah karyawan lu tau semua kecuali lu parah emang ya? parah banget ya padahal bisnis gua tiktok ya? jarang juga tiktok manusia lu iya lagi disalah ini sebagai guru ada sesuatu kehormatannya bisa kedatangan sama rambut terima kasih juga loh kesempatannya ini nyobain baru kan ini dibahas kamu tau sih dia baru bikin studio juga iya, amin doain ya semoga bisa jadi kayak gini juga nih kalau ngomong kayak gini harus ngobrelin Kang Dewa boleh lah kayaknya habis ini boleh lah tadi bu Lingga sempat cinta juga ya ngajar kan? ngajarnya apa sih? mafiqi matematika, fisika, kimia guru juga gue lu belum tau kan guru-guru bener-bener, berarti bener guru kalau tau mafiqi bener guru iya 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 kalau udah ngajarin fisika gitu orang pinter banget itu karena fisika, ilmu fisika susah dimengerti gitu kan paneng palanya panas, hari-hari bikin anak palanya ngebule iya gue rada nyelesa sih kuliah jurusan kimia dulu karena pada saat kehidupan jadi ekonomi iya, akhirnya ekonomi ya iya jurusan kimia kah? iya apa? sama? keren, enggak, aku fisika makanya bisa ngajarnya kimianya kimia dasar doang gak sampai ke yang dalam-dalam banget iya memang kalau konteks biasanya ya konsep host itu saling kenal iya tapi ini sebenernya enggak tapi gue gak tau kalau dia ternyata dulu ngajar parah 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 banget lu gak tau kita dari awal aja gak sih? kenalan dulu gitu iya bener, makanya di kenalan lagi ya kenalan lagi lu ngajar apa-apa? kimia, lu gimana sih nanya lu? tapi beneran pernah ngajar? tapi beneran pernah ngajar jadi gue host satu rumus kimia gue rumus periodikanya apal Haji Lina naik koda hubungan cesat-perancis boleh makan cesat-perancis boleh makan cesat borong rambut santu bener, bener wah gimana? guru apalah? bener, bener itu berapa lama ngajar? iya lama lah gue gimana sih? mana gue tahu iya emang kecerita sih 3 tahun yang berapa? 3 tahun anda gajar? enggak, 2 tahun lah minam tamunya ganti aja gue host disini oh 2 tahun lu ajar kimia? iya, kimia oh gitu terus keren ya? ya udah udah berit-berit pada tapi emang gak nyangka ini namanya gak nyangka gue sih support ini matematika soalnya bebisnis aja matematika, fisika apalagi tadi kimia gimana tuh? ceritain dong awal-mulanya awal-mulanya sih ngambil jurusannya fisika cuman kalau fisika kan bisa ngajar MTK juga ngajar kimia juga makanya ngajarnya di dua sekolah kalau di yang SMA itu ngajarnya MTK doang justru di SMK SMK nya baru matematika, fisika, kimia tapi itu juga fisikanya fisika dasar sama kimia dasar karena kan jurusannya keperawatan jadi cuman yang dasar-dasar doang ah gimana? keperawatan gua ada keperawatan ya? iya jurusannya lu gak berpendidikan? jangan gitu jangan gitu jangan gitu jangan gitu SMK nya jurusannya keperawatan kalau kan TK TKR gitu kan SMK kan ada ibunya kayak SMK pertanian perawatan ini keperawatan makanya aku ngajarnya fisika-kimia dasarnya untuk keperawatan gitu ngajar kimianya jadi keperawatan itu harus misalnya matematika fisika dan kimia ya? ya jelas lah oh gitu iyalah malah paling rawankan itu kimia dasar-fisika dasarnya dia kan harus tahu cara pakai suntikan lah tensi kan harus tahu ilmu fisikanya teorinya tuh ya di kelas 10 oh gitu kimia nih sebelum dia tahu-tahu senyawa-senyawa nih dia harus tahu tambah pada 2 konsur dulu harus ini dulu itu dulu dasar-dasarnya dulu gua boleh cabut aja ga sebenu gua lu kelihatan bego disini lu kelihatan bego disini gua kelihatan bego mana gua bukan IPA lu lu sosok-sosok pinter lu ngerti? gua ngerti gua ngerti dia jurusan bahasa dia gua ngerti bahasa apa lagi? bahasa? ngerti engga engga bohong lu ga IPS si pak? dulu ga sekolah gua lebih baik jujur sekolah ga mungkin lah ga sekolah IPS kah? cuman gua ga suka tuh belajar-belajar matematika gua hitung semua ga ga ada gua ga ada basic murid paling bandar lah gua sukanya hitung uang ya? sukanya hitung uang ya? iya kalo bilid suka jadi jaman sekolah aja dia malah bisnis keren lah dari kecil udah bisa bisnis ma engga juga sih lanjut cerita jadi awal termotivasi jadi guru tuh apa emang dari dulu mimpinya jadi guru kah? aduh panjang nih urusannya nih ga apa-apa harus dua hari disini dua hari nginep tuh emang inget tuh sebenernya kalo alasan jadi guru itu banyak ya macem-macem yang pertama dendam yang kedua dendam iya suka nih kedua karena dance dance iya nyanyi maksudnya dan nyanyi dan nyanyi dan nyanyi dan nyanyi dan nyanyi yang ketiga yang pertama dendam dance karena dulu kan aku pernah ngerasin jadi murid dong aku tuh dulu gurunya jawab nilai ke? iya Allah iya Allah maksudnya aku tuh dibilang murid yang pintar banget engga tapi yang kurang banget juga engga tengah-tengah biasanya yang tengah-tengah ini kan kurang ternotis ya? betul kalo yang pintar diajak interaksi mulu paling pintar iya paling pintar sama paling banter nih ingetnya nah ini aku tengah-tengah jadi kalo misalnya mau berusaha kayak engga ternotis jadi dendam dendam karena aku pengennya kayak ah besok gua jadi guru nih biar besok tuh yang engga ternotis aku mau ngenotis gitu loh jangan sampai ada aku-aku selanjutnya jadi ngambil karakter-karakter yang aku suka dari guru favorit tuh aku bakal ngelakuin di masa depan itu pertama yang kedua karena aku dulu kan dancer dancer iya aku dancer ini parah banget belum tau aja gua udah pernah ke korea maaf sih korea candeng kan lu terakhir lomba itu online sih karena dulu kan pandemi lomba dance online? online via video sama google meet gitu lah ada dance yang bisa dipraktekin dikit nggak ya sambil duduk? nggak boleh lah jangan ini kan as teacher gitu as teacher jadi lomba terakhir waktu itu kan audisi untuk ke korea tapi karena waktu itu lagi pandemi koreanya korea utara? aduh korea mana waktu itu ya? bangar lah ya bener juga ya jadi aku tuh masuk tujuh besar tingkat Asia waktu itu iya yang harusnya sebenernya tuh sepuluh besar biasanya diberangkatin tapi karena lagi pandemi akhirnya diberangkatin tiga doang jadi finalis satu, dua, tiga jadi aku cuma menang finalis di urutan ketujuh tapi nggak berangkat nah kenapa aku ngambil jadi guru karena dance? karena dulu tuh mikirnya gua mau nyari jurusan yang nantinya kerjaannya itu tetep bisa nari oke jadi kalau misalnya guru itu kan anak nanti sekolah aku kerja mereka pulang aku pulang mereka bisa dance aku masih bisa dance mereka libur aku libur gitu jadi waktunya fleksibel jadi biar dance aku tuh fleksibel iya agak spele ya iya makanya spele banget loh harusnya jadi guru dance ya iya emang guru dance juga guru dance guru dance juga tapi jadi guru ini juga mapel juga soalnya kan kalau misalnya ngambilnya seni tari juga kayaknya hidupnya flat banget gak sih? udah hobinya dance juga abis itu ngambil jurusannya seni tari iya sih hidup gua joget aja semua rindu gak ada ini banget gak ada cabang-cabangan banget nah yang menarik ini dia juga guru bulingga ini guru dance untuk guru dance iya iya jadi aku punya komunitas yang isinya tuh pelatih-pelatih ex school gitu jadi aku melatih para pelatih gitu iya kalau dalam dunia imers mastah 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 tapi ada gak di konten oh iya nih bulingga selain guru ada yang menarik nah ini yang justru kita perlu gali iya repot ya emang hidupnya ya lu harus tau followers yang lu jangan salah lu enggak dia belum follow belum belum tau akunnya cua apa akunnya apa sih? bukan aja kurang reset gua di sini gimmick dong senyum-senyum senyum pulang musuhan gue apa sih? apa nih apa sih? apa nih apa sih? BDT BDT nya itu nama tim dance aku beat dance team wah oh gitu iya emang iya 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 gede lagi followersnya terus gimana caranya itu kenapa jadi content creator sebenernya awalnya bukan content creator ngajar bapak ibu iseng? gak iseng aku dulu makeup karakter tau gak yang transisi gini-gini? kok agak nyambung? iya konten pertama itu berarti? iya 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 kayak gitu-gitu pokoknya banyak lah yang transisi-transisi gitu iya tau-tau awalnya itu dulu aku pengen jadi beauty content creator iya bukan content creator ngajar sama sekali jadi aku tuh pengennya kayak oke dance cukup dance hobi gue oke ngajar tetep yaudah ngajar ada profesi gue oke jadi konten-konten tiktok ya makeup lah gitu jadi biar ada semua gitu mikirnya tuh dulu gitu apalagi kan di pandemi itu kan aku megang makeup inventaris ya? apa tuh? makeup yang buat anak-anak dance gitu loh kan di kemudian ya aku semua kan makeup semua iya nah itu kan daripada saya gak kepake karena gak ada lomba offline kan lagi pandemi bikinlah konten konten aku bilang aku pake makeupnya daripada kadaluarsa kan bikinlah konten-konten fp-nya dari makeup dulu justru endorsean pertama dari makeup dulu abis itu udah di endorse juga? di endorse udah di endorse eh itu followersnya udah berapa tuh? 70 ribu ya? yang pas kapan? yang di endorse itu? 80 ribu iya baru 80 ribu udah dapet endorse berarti konten pertama semua tentang makeup? makeup transisi sejuta pertama makeup? sejuta pertama udah guru oh udah mulai pas kapan tuh berubah di versi white content A berubahnya itu pas di yaitu dari 80 ribu ke 100 ribu followers di mana ketangkapannya ini kok jadi berubah iya memang banyak-banyak banyak komen yang seperti itu sih katanya kok aku follow kakak ini karena makeupnya bagus sekarang jadi konten guru kayak gitu-gitu tapi ya udahlah sekarang makeupnya jelek gitu? enggak sekarang gak pernah makeup gitu karena dulu yang bikin aku tuh banyak apa namanya banyak dapet komentar positif tuh karena makeup aku tuh dulu pake eyeshadow kalau makeup karakter itu kan bisa pake face painting gitu kan ada cat khususnya gitu aku gak pake itu aku pake eyeshadow jadi bener-bener ngelukis banget dari serbuk gitu loh dari eyeshadow nah pergeseran niche itu gimana sekarang followersnya? kalau pas jualan gitu dalam tanda kutip sekarang jualan gak? belum oh affiliate iya cuman kalau affiliate tuh baru yang kayak endorse sekali ada keranjang kuningnya gitu dulu sempet jadi BA nah itu yang affiliate paling kenceng sih terus aja di BA produk apa tuh? noera collagen drink nah nyambung gak ke followersnya yang makeup sama guru itu? sebenernya belok semua sih nah iya makanya itu gue kita ngeliat krandomannya itu loh krandom banget emang sangat random emang sangat random tapi karena emang akunya juga yaudah serius aja konsisten aja dulu percaya dulu gitu jadi nyambung-nyambung aja gitu gue simpulnya artinya gini kalau misalkan orang beli produk apapun itu gak peduli apapun dia gitu sebenernya orang beli karena dia bukan karena konten betul ya gitu oh produknya itu nyambung kalau tetap dibeli karena orangnya masih alut abang saya harus bangga nih wah nyokapnya luar biasa kemana-mana ngikutin keren kemana-mana ngikutin sih dari kecil dari jaman sekolah tuh kan kemana-mana mulu gitu loh jadi kayak apa aja gitu jadi gak bisa diam anaknya jadi mama tuh selalu ngikutin pernah gak pulang ya hahaha emangnya juga ikut juga enggak maksudnya mamaku tuh sampe nyariin gitu loh nyariin itu masih sama orang kali mamanya nyariin masa gak dicariin maksudnya tuh sampe-sampe ini hahaha ya juga ya ya juga ya dahlah kita skip aja ya hahaha eh terus gini mempertahankan followers maksudnya kan ketika kita bicara sebagai content creator udah berubah gitu ya yang selalu kita bahas kan adalah niche ya harus konsisten dalam niche gitu nah terus akhirnya bulingga kan bertransisi tuh dari makeup ke konten-konten tentang murid-murid kan gitu nah itu gimana cara mempertahankannya sebenernya transisinya tuh justru ada wah kokil belum belum oh belum baru begini gue ngapa-ngapain gue ngapa-ngapain gue ngapa-ngapain gue dari content makeup itu karena buntu kan terus abis itu sekolah tuh udah mulai kayak masuk separoh-separoh anak gitu kan abis itu jadi udah mulai agak sibuk udah mulai offline lah iya udah mulai buntu juga jadi akhirnya waktu itu sempet upload video dance dulu dance dulu nyanyi dulu semua di upload jadi sempet dance sama nyanyi oh berarti sempet juga udah sama nyanyi sempet semakin random aja makin random aja orang mau kemana sih gitu kan bingung cuman karena memang alhamdulillahnya tiba-tiba pas buntu nge-upload video ngajar meledaknya kebangetan meledak gitu dari yang tadi cuman 100 ribu lebih dikit jadi tiba-tiba sampai 800 ribu sampai 1 juta gitu kayaknya gue tahu nih ini berkat emaknya ngikutin terus ini berkata ibu 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 ini ibu guru ini ternyata multi-tasking paling banyak alhamdulillahnya positif komentar negatifnya tetap ada apa sih komentar negatifnya? ya itu, kayak ini guru kayak gak mencerminkan guru ya ini guru terlalu nyepelein banget ya ntar muridnya jadi nyepelein gurunya juga nih ini guru terlalu ngelepas banget mulutnya ya ntar hilang wibawa oh tapi malah yang disorot tentang keguruannya ya kan dari awalnya kan make upnya iya, mungkin kan mereka juga tau aku konten guru ya baru saat FVIP guru gitu gak saat dari make up iya, kayak gitu gimana mungkin yang menanggapinya? ya diemin aja yang jelek juga jempol dia diantepin, samplin juga paling diem justru gara-gara FVIP itu gara-gara komentarnya semakin banyak yang atas itu exposure iya lah, bagus tapi dengan komentar negatif tersebut yang konteksnya adalah ngebahas mengenai keguruan katanya akan lose respect gitu ya anak muridnya dan lain-lain segala macem apakah terjadi? beberapa ada indikasi tapi gak sampai terjadi gitu, karena kan aku juga pegang kendali dong jadi yang mereka lihat kan memang cuma yang jadi aku kan konten itu bukan sepenuhnya pas lagi belajar bisa jadi pas menjelang udah mau pulang ada jeda kayak setengah jam jadi aku naro kamera atau gak pas lagi jam mereka lagi pada nulis aku naro HP gitu, jadi mereka cuma ngeliat sebagian kecilnya dari seluruh kegiatan gitu kan jadi sebenernya yang gak keliatan itu adalah aku bisa pegang kendali kalau misalnya mereka pun hampir songong aja tuh aku udah tau gitu jadi kayak misalnya aku kan ngajar nih ada minum gak? iya makasih ini agak-agak ini dulu ya kok ini bantet gitu kita emang go green go green ini ganggu sebenernya tadi tapi ini bantet gendro amatnya ini udah ngeliatin ya kan? iya ini ngeliatinnya tuh bukan karena au sebenernya aneh tapi ini lucu banget mas, ini mau dimana di ini ada? ada, dimana-mana ada loh masa sih? iya minum dulu, minum dulu minum, ngomong mulu lanjut lanjut terus abis itu kalau ngajar kan biasanya setiap baru masuk itu kan mereka rapi dulu ke anak aku tuh kalau misalnya pas udah masuk materi anak-anak tuh aku bebasin mau mereka sambil nyemil sambil dengerin lagu setengah setengah headset doang gitu bebasin? bebasin, mereka menulisnya tengkurep gitu karena ini exact udah mumpet dengan konten minum delivery kontennya menyenangkan jadi sebenernya tuh itu di luar konten sih memang apa namanya karena kan ini exact ya jadi mereka tuh kalau udah lihat MTK nya aja udah main setnya udah puyang banget sering kan dengerin kayak guru tuh guru MTK terutameneh udah masuk ke lu ya ya bedududududududu aku tuh gak mau dikituin males banget di doang jelek ya gue gak ngapa-ngapain, salah apaan gue di doang jelek kan? jadi yaudah aku bikin gimana cara yang menyenangkan gimana caranya lu nyaman nih yang pelajaran gua jadi aku bebasin mereka pelajaran kayak gimana pun nah itu yang kelihatan kalau yang di konten nah yang gak kelihatannya kan kayak rapi-rapinya gala-gala gue gak mungkin kelihatan Tapi komentarnya Si murid pada saat Gurunya itu ternyata konten kreator gimana? Kalau yang sekarang ya, kalau yang dulu Pas masih berkembang sih aman-aman aja Kalau yang sekarang ya itu tadi, akhirnya Kepala sekolah tuh nge-switch Jadi kan di SMA, ini yang di SMA aja ya Di SMA itu kan guru MTK ada dua guru Ada bapak-bapak dan aku nih Yang tadinya aku nge-mix nih sama beliau Jadi aku megang kelas 10-11 juga Beliau megang kelas 11-12 juga Jadi nge-mix, kalau sekarang diputer Jadi yang guru satunya ini Khusus ngajar kelas 10 aja MTK banget MTK semuanya dah Kalau di kurikulum 2013 kan ada MTK wajib sama MTK minat Nah itu bener-bener kelas 10-nya yang guru satunya Nah aku khusus di kelas 11 sama 12 Jadi orang-orang yang masuk ke sekolah itu karena aku Kayak, eh guru MTK-nya ntar bully gak? Nah dia biarkan kaget dulu Atau-ata gurunya beda Oh, karena 10-nya kena si bapak gitu ya? Iya, betul Jadi biar apa namanya Itu berarti buat sekolahnya menguntungkan loh Pengen daftar ke sekolah itu Karena diajar pengen sama bully gitu Lagi viral banget di Filipina gitu Banyak banget juga guru-guru yang konten kan Akhirnya masuk ke sekolah itu gara-gara gurunya Iya, benar-benar Jadi apa namanya Antisipasi sih sebenarnya Bentuk antisipasi Karena kalau mereka masuk Tiba-tiba udah beneran ketemu aku kan Takutnya mereka udah pure nganggep aku sebagai konten creator Bukan guru Iya, jadi biarkan mereka dikasihnya guru yang lain dulu gitu Biar nunggu setahun dulu Dia bener-bener belajar MTK sama orang lain dulu Baru ketemu sama aku Wih, jadi tubuh-tubuh ya? Tapi keren sih Konsep sekolahan tuh jadinya jadi berwarna banget sih Iya Sejak ada bully nggak kayaknya Amin, amin ya Karena dulu sekolah tuh menurut gua tuh Dulu ke guru-gurunya galak-galak sih Guru-guru aja kali itu Iya, benar-benar gue juga Guru-guru galak-galak Tuh, menarik Karena lu suka pelajaran ya kali Iya Karena gua dulu paling bandel sih Itu karena lu bandel Iya Karena gurunya Gue pernah digampar pakai penggaris kayu tuh Iya Makanya buat anak-anak jaman sekarang sih Gua aja NPR doang Anak-anak jaman sekarang sih mentalnya tempe sih Wah 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 Ini bisa bilangnya soalnya Ini diingkir sama FYP Hunter nih biasanya kayak gini-gini Dipotong itu doang katanya gitu Potong aja aja potong Enggak, karena emang Wah, karena ya dulu parah sih Ajarannya tapi keren dulu Mungkin sekarang ajarannya lebih berwarna Kalau kata saya sih Pendekatannya emang inspirasi guru-guru gitu kan? Ya amin Tapi komentar guru Tadi kan komentar gue tuh Ya Komentar guru tuh kayak ada Boleh nggak ajarin dong atau gimana Atau dinyinyir nggak? Atau dinyinyir nggak? Atau dinyinyir nggak? Lebih banyak sih yang pro kontra Yang pro ada, yang kontra ada Kalau yang pro ya mereka akan nanya Gimana sih pendekatan yang baiknya gitu Gimana sih kalau misalnya aku nih udah di tengah-tengah semester nih gitu Untuk akhirnya menjalani Apa, pelajaran yang menyenangkan tuh gimana gitu Tapi kalau yang kontra ya gitu Tiap lewat kayak Boleh nggak kok kamu? Begini Kayak gitu Jadi mereka kurang setuju Kayak misalnya aku mau bebaskan mereka sambil nyemil Kayak gitu Tapi mending yang kayak gitu Dalam arti dalam di depan tuh kontra Di depan pro belakang kontra Nah ya Aku juga nanggepinnya gitu sih Aku juga nanggepinnya gitu Jadi biar akunya juga punya bakes gitu loh Biar nggak kebablasan gitu Aku nanggepinnya itu sebagai wanti-wanti dari mereka lah Yang penting dari pihak sekolah tuh mendukung aja kan? Ya selagi itu nggak mengganggu Dan nggak merusak apapun sih didukung aja So far gimana? Maksudnya apakah outputnya bagus dengan gaya ngajar bullying game sekarang? Sejauh ini alhamdulillah Karena ada beberapa murid yang memang masuk Karena tau aku ngajar disitu gitu Wah sungguh jarang banget sih Matematika gitu Malah orang excited nunggu-nunggu matematika ya Tetangga aku aja ada yang masuk sekolah itu gara-gara ada aku Sampai ibunya tuh ngubungin sama aku Padahal udah ngubungin 50 tahun Lagi tetangga dia udah gue tau Bener juga sih Ini ngubungin katanya Apa namanya bullying gak ada di sekolah nggak ya? Ada-ada emang kenapa Anakku mau masuk situ aja lah Katanya ada bullying gak? Kata gitu Tetangga aku masih gitu Kemarin ada film tuh yang tentang guru itu siapa ya? Yang guru BK itu inget nggak? Ada film rame tuh kemarin Yang Gading Martin gitu-gitu bukan? Bukan Oh itu Budi Pukerti ya? Oh iya 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 Yang guru BK tuh Tapi kan positif negatif ya komentar lagi lagi Bener-bener Nah ini kayak ngingetin itu tuh Wah iya juga ya gitu Iya bener lagi Tapi emang beberapa relate sih Gak gitu ya relate ya? Iya relate banget Lo nonton nggak filmnya? Belum-belum Parah banget Udah kita ngusun aja gak sih kan Nonton aja Nonton aja Iya udah Nonton aja Udah Nonton aja Really kan? Really Itu relate banget sih Besok lah gue nonton lah Karena gue juga guru paham pas ini Gue udah tau deh dia guru deh Gue juga baru tau Gue udah pengen Gantian sekarang Bintang namunya dia Mau wawancara nih Mau wawancara Tapi pengen tau deh Oke kalo misalnya Yang ngajarin sekarang Memang harus Iya Makanya kan di kurikulumnya Juga disesuaikan Jadi ada kurikulum merdeka Karena emang gurunya juga harus punya banyak media Jadi ngajarinnya gak cuman kayak Jelasin aja Jelasin aja Munggunin anak Dia gak paham merdeka apaan Oh iya Oh iya Oh iya Jelasin Ntar lu merdeka tuh Selain merdeka gue mau nanya dulu deh Itu sekarang udah gak ada ranking ya katanya ya Tergantung sih Ada beberapa sekolah yang masih nerapin Supaya motivasi Anak gue hampir rapot Semuanya gak ada ranking gue Eh mungkin kan Emang gak ada ranking Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Oh iya ya Iya juga ya Tapi masih ada sekolah yang masih nerapin ranking Karena buat motivasi aja Itu kembali lagi ke sekolah sih Mau nerapinnya gimana Di sekolah bullying gak? Masih Ada beberapa kelas yang masih ada yang udah gak Kelas udah udah gak Beda kelas beda ini Gak apa-apa Beda-beda Secara gurunya? Iya lah Ya gak apa-apa dong Kan ranking juga bukan untuk yang dinyatakan bawahnya Sekolah aja random ya Ini satu sekolah nih Masa beda kelas beda sistem Emang kenapa? Gak apa-apa Kalau gurunya gak mau nerapin sistem ranking Kenapa? Iya suka gurunya lah Iya lah Kenapa sih? Iya itu makanya ada kurikulum merdeka Biar itu Merdeka Oh Berarti berkaji ke gurunya Ya secara basic memang Sebaiknya jangan dibuat ranking Supaya ya udah semua kemampuan anak-anak tuh sebenernya rata Cuma memang condong di beberapa ini aja kan Rata-rata Beda itu artinya Ini orang karungin kek Iya Iya tapi beberapa kelas masih ada yang pengen dibikin ranking Kadang anak yang minta request Bu terus rutin Bu Iya Buat motivasi aja gak apa-apa Kalau emang fair mah Kalau fair ya Gingin aja satu-satu Ranking satu-satu Gimana urusan ya? Lu membayangin lagi Itu fair Itu fair Semua ranking satu Membahagiakan semua orang Jadi kan terkenal Oh semua ranking satu Wusing gue nih konsepnya Semua ranking satu Ini pas-pas melihat yang amsiung tuh Bisa itu Tapi kan ada yang belanya juga yang kayak gitu tuh Siapa tuh pernah belanya tuh influencer juga tuh Besarlah gue gak sebut nama Bukan semuanya ya Kayak orang ikutan sesuatu perlombaan Padahal kan dikasih sertifikat tuh Padahal kan dikasih sertifikat tuh Padahal kan dikasih sertifikat keikutsertaan Iya Membahagi orang gitu Gimana pandangan Bullingga terkait itu Siapa tuh nih? Ada-ada Inisialnya Tapi intinya gitu Konsepnya ketika semua orang dikasih piagam Walaupun tidak menang gitu ya Akhirnya mentalnya tempe Menurut Bullingga gimana terkait itu? Apakah semua orang berhak mendapatkan penghargaan tersebut Walaupun mereka tidak berprestasi? Berhak Berhak Karena itu kan Apa namanya Apresiasi ke mereka juga kan Karena gak semua anak tuh Mau ikut serta Kedalam sebuah kegiatan ya Ini jadi hati banget juga Iya maksudnya Dari hati banget ya gue Aku juga ngerasain banget Jadi anak yang gak diapresiasi gitu loh Kan tau banget gitu Walaupun aku cuman sekedar ikut Tapi gak menang gitu kan Dikasih sertifikat peserta tuh Sebuah kebanggaan juga loh Buat anak iya Karena itu sebuah bukti Oh gue ikut Daripada temen-temen gue Gitu Oke Maaf ya Jadi perlu? Perlu Perlulah Yang butuh apresiasi Pro kayak sana ya Berarti untuk diapresiasi gitu ya Tapi kalo misalnya Emang dianggapnya jadi mental tempe Emang itu stigma Yang orang lihat aja Jadi itu tergantung orang Menanggapinnya aja gimana Kayak konsep bimbel deh Bimbel kan ada yang bilang juga di luar Ngapain bimbel? Misalkan katakanlah Gue belen di matematika nih Dilesin bimbel matematika Udah tuh bego ngapain bimbel? Gapain bimbel? Ya itu tuh gue denger juga Nah ini gimana yang posisinya tuh Bener 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 Tapi tuh setuju sih gue lagi Setuju? Setuju ya Setuju ya Setuju ya Karena maksudnya kita gak perlu Maksain kalo anak itu Gak bisa dibilang itu sih Jadi jangan sampe kita nyamaratain semua Aspek, kemampuan itu Cuma biar nilainya tuh di atas rata-rata Kita bisa dukung apapun yang Menjadi passion dia Itu Kalo passion yang main Mobile Legends gimana? Ya kalo beda urusan deh itu bukan passion Maaf maaf Ternyata gue diserang lagi kok Iya Ada joki lu jadi joki Makanya tergantung kalo dia serius ya Gas gak apa-apa gitu Aku juga kan Jadi dancer mamaku dukung ya Jadinya jadi sekarang Aku juga dancer gak joget-joget doang Menghasilkan juga lagi uang ya Luar biasa ya Gitu Menghasilkan gak uang dancer? Menghasilkan banget Karena kan aku ngajar-ngajar ekskul Abis itu tampil-tampil di SN Games Mana yang paling gede penghasilannya? Dancer? Nah itu dia Gue tau arah lu kemarah Lu paling demen Gagali duit orang Gue paling demen gue Kontak bisnis emang kayak gitu ya? Lu harus belajar banyak Eh disana kalian semua Siap tenang aja Bentar lagi belajar banyak Oke Kalo dari sebelum menjadi konten kreator ya? Oh jelas gedean dance Gedean dance Gedean dance Gedean dance Aku ngajar sejam 200 Woh kan Mantep Woh udah mulai dia ngitung kalinya tuh Gak mau diperkali dikali per orang gitu? Enggak itu per dateng Eh lu pikirin Enggak mungkin tiap hari Jadi mau gitu aja Iya kan tuh Senen sampe minggu ngajar Iya tuh Senen sampe minggu Senen sampe minggu Senen sampe minggu Senen sampe minggu Gak tiap Gak tiap jam maksudnya Iya maksudnya Gak tiap jam gitu lah Tapi tiap hari Tapi tiap hari beda-beda sekolah Apa lu mau ngitung itu ya? Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Nah itu Ini ngomongin yang dance Sampai ngajar sekolah Dance mas nih kandungin lama-lama 200 dari 30 Lu hitung tuh Berapa? Nah sekarang pas masuk content creator Atau pun di affiliate di TikTok Lebih gede lagi dong? Iya alhamdulillah Iya lah Gedean jadi content creator amin Satu kali itu Andor? Eh musuh itu Lumayan loh Kalau masih 3 juta lu Iya segitulah pokoknya Ini ada angkat depan Kalau bandingin sama gaji ngajar ya Bisa 7-8 kali lipat Tuh kan gila kan Iya lah Pertanyaan berikutnya Kenapa masih tetep majar Kalau penghasilan lebih gede di Aku gak bakal bisa jadi content creator Kalau gak ngajar Oh Masya Allah Ini Gak lupa diri Iya lah Gak lupa Sadar Kacang lupa kulit Tadi sadar Enggak gak lupa Iya Jangan jadi kacang yang lupa kulit maksudnya Oke Oh iya bener Bukannya boleh ya Kacang lupa kulit emang harus Kacang itu harus lupa kulitnya Kacang itu harus lupa kulitnya Kalo enggak Kalo enggak Kalo enggak Kalo enggak Gue setuju tuh Iya lagi Iya lagi Eh pokoknya dia kalau nanti berhenti aja Gara-gara lu Udah itu aja lah Tapi iya lagi ya Gimana kalau kita ngomonginnya Jangan kacang kulit Nah kacang pilus Jadi kan enggak ada kulitnya Jangan dipikirin Iya kan Makanya dibuat kan Oh iya Oh iya Itu pake parah loh Pake pusing gue nih Jangan keduanya Tetap ngajar Tapi passionnya Kenapa sih Boleh suka banget Sawa Passion untuk Senang ajar Tadi alasan yang ketiga Tadi kan baru jelasin yang dendam sama yang dance Alasan yang ketiga Aku senang bapak mimpin Oh Karena dulu dari kecil tuh Sering banget ngedengar Ah lah cewek kan gak bisa mimpin Cewek kan bukan mimpin Gini 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 Nah aku tuh senang banget Jadi perantara sebenernya Kayak misalnya nih Ada sebagian orang yang ngerti Dan ini ada orang yang ngerti Aku tuh senang banget jadi jembatan Kayak Lu jelasin ke gua aja Ntar gua yang jelasin ke mereka Kau tuh jangan salah dulu gitu Dari SD Oh dari SD kaya gitu Cerdas berarti Karena bisa mempermudah Serta yang sulit Iya aku pengennya kaya gitu Jadi jangan kita semuanya Nanti nih ya kan sebagai content creator Dijelas omsetnya bakal lebih banyak gitu Kemasukannya bakal lebih banyak dibandingin Yang lain-lain gitu Pernah gak mikir maksudnya Affiliate aja gede Apalagi jadi brand owner gitu Pernah sih Nah gimana tuh Atau sedang otw kesana Mau corin aja gitu dong Ya otw Emang otw gitu Kalau memang ada kesempatan Ya aku gas aja Cuman aku tetep gak mau ninggalin ngajar Wih mantep Berarti kacang lupa kulit Karena emang yaudah Bahkan aku sampe ke Misalnya Amin jadi brand owner pun Aku kan berawal dari ngajar dulu Konten pertama aku juga dari ngajar Masa aku ninggalin ngajar Jadi lupa kulit dong Kalau jadi brand owner Mau bisnis apa nih? Mau bisnis apa? Ntar aja kalian nunggu Nunggu udah launching gak? Gak enak Kepal sekolanya nunggu Kepal sekolanya nunggu Iya ntar ntar taas Gak enak Orang launching aja ya Orang mau surprise Surprise Gak enak 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 Eh bedanya Gak enak Ini ruangan sekeran ini Bulim tuju gak Gak engga Keren banget Ini semua disupport oleh ETV Iya Buat kalian yang butuh disupport dibantu konten videonya, sosial media manajemennya, kontaknya langsung etifikasi Indonesia. Dan alam, endorse juga boleh. Dan pastinya semua alat yang ada di sini disebut oleh BSM Rental. Mas Wayo, terima kasih. Yang mau nyelesaikan skripsi ataupun TA, yang butuhan untuk video, mohon gua dikontak aja BSM Rental. Presiden laptop yang ga pernah ada laptopnya di sini. Tapi orang yang ada terus di sini. Oke, matang. Bang, singgah dong. Lalaipatlan. Lalaipatlan. Tenang, tenang. Besok. Besok-besok kan udah berapa episode. Udah 20 episode, besok. Enggak nih, gua copet lama-lama dulu. Gu copet lagi. Besok-besok. Sampai-sampai. Gagain mereknya Bulling ini nanti. Amin Allah. Oke, Bulling. Pesan buat yang pengen ngejalanin pendidikan, passion. Tapi sambil ini ya. Sambil berkarya terus gitu. Gimana cara bagi waktunya? Bagi waktu, bagi fokus. Antusiasnya, semangatnya gimana tuh? Oke. Yang penting, jangan pernah nyerah. Tetaplah hidup. Karena kalau kamu nyerah sekarang, kamu nggak bakal tahu apa yang kamu lalui nanti di kedepannya. Percaya aja bahwa di kedepannya kamu akan punya rezeki dengan porsinya sendiri. Karena bisa jadi kalau hari ini gagah, besok lebih parah. Gitu. Eh, itu bagus banget tuh. Itu bagus banget tuh. Eh, udah pokoknya udah. Oke, ganti deh. Kalau gitu sekarang pesan-pesannya buat murid-muridnya Bulling. Buat tetap semangat belajar. Tapi bisa ikutan. Buat murid semua yang ada di Indonesia. Semua murid yang ada di Indonesia. Oke. Semangat kejar apa yang kamu pengenin. Apa yang kamu, apa namanya, cita-citakan. Jangan sampai kamu putusnya ngejalan. Karena omongan orang lain. Karena omongan orang lain itu sangat ngaruh banget. Jadi jangan dengerin orang lain. Fokus aja untuk mencapai impian kamu. Mantap. Jadi ponong diam. Oh, tenang. Eh, jangan. Jangan pose-pose ini. Oh, masa lupa. Musik politik. Nanti kayak sih. Segini. Enak banget tuh segini. Aneh banget tuh segini. Biar aman lah. Oke, biar aman lagi. Oke, bener-bener. Oke, thank you. Siap. Siap. 分uh. Waala- kalam. Siap. Weh. Ya. Qui- value. Site-based. AssalamualPlay. mentors. hiiii.